Intro You guys, speak again di channel Mr.Made Di video kali ini kita akan review hal yang unik banget ya Yang seru, itu adalah sebuah sepeda listrik Dan seperti apa sepedanya? Ini Intro Oke, jadi sepeda listrik ini mungil ya Dan ini dia dari brand yang namanya Quest Dan untuk tipe ini sendiri, ini masih pre-order dengan nama Atop Alpha Jadi barang yang kita uji ini Ini masih berupa barang prototype guys Dan nanti untuk hasil finalnya masih akan keluar di bulan Agustus Jadi selama ini kita dipinjemin untuk beberapa hari Untuk nge-review barang ini Dan mari kita mulai reviewnya Jadi untuk peradapan di sepeda ini sudah menggunakan ban Maxxis Dan dengan ukuran 90-90-10 Oke, dan menggunakan rem cakram Sedangkan untuk bagian belakang Di motor ini menggunakan rem tromol Dimana bagian belakang ini sendiri adalah Motor penggerak dari sepeda ini Sepeda ini dibekali dengan mesin motor elektrik Sebesar, dengan kapasitas 1000 Watt Jadi lumayan kuat untuk sepeda sekecil ini memiliki power sebesar 1000 Watt Lalu sepeda ini Bentuknya lumayan kecil ya Namun walaupun dia kecil Beratnya bisa dibilang Tidak terlalu enteng Karena sepeda ini bobotnya Itu 38 kg Jadi kalau mau masukin mobil Itu lumayan Butuh effort ya Kita kemarin masukin mobil ini Untuk ambil Butuh at least 2 orang Oke Tapi Karena bentuknya yang kecil ini Jadi sepeda ini enak untuk dibawa kemana-mana Sepeda ini Sepeda atau motor ya ini kategorinya ya Ya, motor ini Itu bisa masuk di bagasi Mobil Grandivina Jadi untuk menyalakan motor ini Kalian cukup perlu hanya tekan tombol power Yang ada di setir sebelah kanan Lalu begitu nyala Motor langsung akan siap untuk dikendarai Di motor ini ada tombol M Itu adalah pengaturan untuk speed 1 Speed 2 dan speed 3 Kemarin dari hasil pengetesan kami Speed maksimalnya itu adalah 47 km per jam Dan itu Mungkin tidak terlalu optimal Karena ini juga masih produk yang Prototype ya Nanti akan kita update lagi setelah kita dapat Final product Di bulan Agustus kira-kira Ini enggak tahu lampunya final atau enggak ya Tapi Lampunya ini bisa begini Lalu bisa biru Bisa putih lagi Dan bisa seperti Polisi Kedip-kedip Enggak tahu digunanya buat apa ya Tapi lampu ini enggak bisa mati Dan sama halnya dengan bagian Belakang dari motor ini Kalian bisa lihat ini Ini lampu ini Walaupun kita brake Dia enggak nyala Walaupun kita brake kiri Dia enggak nyala Jadi memang lampu ini Lampu DRL aja Yang Yang ya fungsinya Coba biar terlihat doang Tapi Tidak ada Efek yang ditimbulkan Waktu kita Melakukan pengereman Lalu motor ini juga sudah Juga sudah Dilengkapi dengan Sein kiri Oh ini sein kiri sekarang lagi nyala Dan sein kanan Atau bisa kelihatan enggak ya Di situ ya Satu hal yang menarik Nanti Karena ini motor masih prototype Jadi motor ini Untuk menyalakannya Tinggal perlu Tekan tombol power Dan tinggal gas Jadi Istilahnya Semua orang bisa pakai Tapi nanti Define produknya Untuk menyalakan motor ini Kita perlu kartu NFC Jadi kita tinggal tap Lalu kita power Dan kita jalan Lalu kita tanpa kartu NFC Power doang Itu tidak akan bisa jalan Dan itu nanti akan keren banget Karena Sudah tidak Menggunakan kunci Tapi pakai kartu NFC Sekarang kita tes Untuk Coba ngangkat Dengan satu orang sendiri ya Oke Jadi Lumayan berat Dan satu hal lagi Yang Saya bisa bilang Untuk penggunaan Di jalan yang berlubat Itu Kurang nyaman Karena memang Di motor ini Bagian depan Maupun bagian belakang Itu tidak ada Shockbreaker Mungkin nanti di Versi 2 Atau model lain ya Yang bukan Automalfa Mungkin nanti akan ditambahkan Shockbreaker Itu pasti akan Jauh lebih nyaman Jadi Di Motor ini Tidak ada Pedal ya Hanya ada Footrest Menurut saya Pengendalian motor ini Juga Stabil Nyaman Mungkin juga karena Bobotnya yang lumayan berat Jadi saya rasa Untuk penggunaan motor ini Itu bisa dibilang Nyaman Kecuali Kalau lewat Polisi tidur Atau jalan yang berlubat Oke Ada satu hal yang Menjadi concern Buat saya Itu adalah Di bagian Sistem braking Dan Rem Biasanya untuk motor Motor listrik Seperti ini Di saat kita Ngegas Dan kita Rem Itu akan Terjadi auto Ada sensor ya Jadi langsung auto Cut off engine Jadi itu Menghindari Ada terjadi Tiner jam mesin Yang berat Terus Motor jadi panas Itu karena Ngegas dan nge-rem Saat bersamaan Jadi ini saya Gas juga Ini rem depan ya Biasanya juga dia Harusnya otomatis Sensornya Langsung mati Kalau yang belakang Yang belakang Mati Tapi begitu saya lepas Dia langsung jalan lagi Jadi itu artinya Auto cut off sensornya Gak ada Atau mungkin Belum dipasang Jadi It's Semoga nanti Di final produknya Hal seperti ini Bisa diatasi Supaya Nanti Umur motornya Dan umur baterainya Juga bisa Lebih awet Oke jadi Segini aja Mungkin review Singkat dari Atom Alpha ini Buat kalian yang Minat Untuk preorder Kalian bisa cek IG nya di bawah ini Dan nanti Mereka akan mulai Available for public Di bulan Agustus Semoga kita juga bisa Dapat Unit test finalnya Pada bulan Agustus Supaya kita bisa Cek lebih dalam Perubahan-perubahan Apa yang sudah dibuat Dan Apa perbedaan-perbedaannya Dengan Prototype yang Ada sekarang Oke kalau gitu See you guys See you guys See you next video Bye 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 bye